Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya EFAR Kali ini saya akan membahas Atau mengulas kembali mengenai Kegiatan panen tubuh hijau Yang kami lakukan Penasaran? Simak terus Intro Baik teman-teman semua Kali ini saya mencoba bercerita Saya bersama dengan tim yang lain Lakukan kunjungan kelapangan Dimana Tenaga-tenaga tebang sedang Melakukan penebangan tubuh hijau Sebelumnya sudah pernah saya bahas Mengenai spesifikasi Tebang tubuh hijau Ya teman-teman semua Tapi kali ini saya akan coba bercerita Sistem tebang tubuh hijau Yang kami lakukan Baik teman-teman Tebang tubuh hijau Yang kami lakukan di Perusahaan PT Pertama Nusantara Sakti Yaitu ada dua ya teman-teman Yang pertama sistem bandel ken Lalu yang kedua yaitu tebang Dengan losken Pada video kali ini yang teman-teman saksikan Itu saya akan membahas mengenai Tebang tubuh hijau Atau tebang losken Untuk tebang tubuh losken sendiri Tidak jauh berbeda ya teman-teman Dengan tebang tubuh hijau Atau bandel ken Yaitu Kalau tebang tubuh losken Tebunya tidak diikat Hanya saja tebuh Ketika setelah ditebang Langsung ditumpuk di Juringan penumpukan tebu Dengan rata-rata Kurang lebih Besar tumpukan Yaitu Sekitar 500 kg Dengan jarak antar tumpukan Kurang lebih 2 meter ya teman-teman Nah untuk Tebu bandel ken sendiri Nanti akan coba saya bahas Di video selanjutnya Tebang tebu losken sendiri Atau tebu kurai Itu sangat mudah ya teman-teman Jadi kita tidak menunjukkan waktu banyak Atau waktu lebih Untuk mengikat tebu Nah kurang lebih hasilnya Seperti ini Bisa teman-teman lihat Kurang lebih hasil Dari kegiatan tebang losken Semoga bermanfaat Terima kasih